Hakikatnya bahwa kita harus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain Karena kalau sekarang ini ya, kita tidak bisa berpikir bahwa hanya untuk kepentingan kita sendiri Terima kasih telah menonton Hari ini PT Indonesia SEIA bersama dengan Yayasan Sehati Memulai menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk saudara-saudara kita, masyarakat yang terdapat COVID-19 Jadi kita memulai hari ini untuk mendistribusikan 2.500 paket Yang memang kita sudah setting dan kita sudah data khusus untuk masyarakat yang sangat membutuhkan Yang kita data ini memang masyarakat-masyarakat yang tidak terjangkau Karena pendataan-pendataan melalui mekanisme jalur pemerintahan, birokrasi pemerintahan ini Tapi kan banyak juga masyarakat yang tidak terjangkau Misalnya anak kos, kemudian janda-janda yang miskin gitu ya Kemudian yang ngontrak-ngontrak rumah pekerjaan yang ojo Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!